Jadi, kalau Prabowo kemudian mau dijadikan presiden, itu sama seperti Barada E, kemudian kita jadikan sebagai calon Kapolri. Gila negeri ini, gitu. Dan itu selamanya nggak akan bisa dimaafkan. Nggak akan bisa kita terima sebagai sebuah masa lalu yang selesai begitu saja. Itu akan selamanya melekat sampai kapanpun. Sampai kiamat, sampai Prabowo mati sekalipun. Selamat malam, para mantan. Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kesalahan-kesalahannya itu mustahil untuk kita maafkan. Sehingga semua dan apapun yang akan dia lakukan, itu nggak ada jalan bagi dia untuk kembali kepada kita. Udah tutup tuh, tutup pintu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Prabowo Subianto. Karena kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan di tahun 1998, itu mustahil bagi kita untuk kemudian memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada dia untuk jadi presiden Indonesia. Mustahil rasanya, gitu ya. Ya, karena untuk satu kesalahan itu sebagai sebuah dalang penculikan dan pembunuhan, gitu ya, mungkin bisa kita maafkan sebagai sesama manusia. Bisa kita maafkan. Tapi untuk kemudian kita berikan kepercayaan sebagai presiden, kok rasanya gila. Ya, karena apa jadinya negara ini kalau kemudian punya presiden, penculik, dan pembunuh? Apa jadinya, gitu? Itu kan menunjukkan bahwa menteri-menterinya atau orang-orang di bawahnya bisa lebih buruk dibandingkan pembunuh dan penculik. Jadi misalkan nanti bikin kabinet, isinya koruptor semua, gitu ya. Itu nggak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena presidennya penculik dan pembunuh. Nggak bisa kita salahkan. Sehingga bagi saya, emang nggak ada jalan bagi Prabu Subianto untuk menjadi presiden Indonesia. Nggak akan pernah bisa, gitu. Karena meskipun dia sudah maju sejak tahun 2009 dengan Ibu Mega waktu itu, gitu ya. Kemudian 2014, 2019, dan ini mau maju lagi di tahun 2024. Itu bagi saya adalah sebuah sinyal bagi dia, gitu, bahwa masyarakat Indonesia untuk alasan apapun selamanya nggak akan pernah bisa menerima Prabu Subianto sebagai calon presiden Indonesia selanjutnya. Ya, karena kesalahan itu tadi, gitu. Kalau bicara soal memaafkan, kita maafkan. Tapi untuk jadi presiden nggak bisa, gitu. Dan fakta sejarah terkait kasus penculikan dan pembunuhan yang dulu dilakukan di tahun 1998 oleh Prabu Subianto dan kawan-kawannya, itu fakta sejarahnya masih sangat-sangat jelas, gitu ya. Bahkan orang yang menangani kasus ini, yaitu Agum Gumelar, itu orangnya masih hidup. Masih ada di tengah-tengah kita. Jadi bagaimana mungkin kita langsung membiarkan seorang yang punya masa lalu yang sangat kelam seperti itu, kemudian bisa jadi sebagai calon presiden Indonesia? Nggak bisa. Bagi saya itu mustahil rasanya, gitu ya. Karena untuk sebuah cerita kelam di masa lalu, yaitu penculikan dan pembunuhan, itu tidak bisa disederhanakan dengan kalimat bahwa kita sudah melupakan masa lalu dan kita menatap masa depan. Kalimat-kalimat seperti ini tidak berlaku untuk satu kesalahan itu. Penculikan dan pembunuhan, gitu ya, tidak bisa kita lupakan selama-lamanya. Sampai dia mati, itu tetap menjadi sebuah kesalahan dan dosa. Jadi, nggak mungkin kemudian untuk seorang pembunuh dan penculik jadi presiden Indonesia. Ya, apa jadinya negeri ini, gitu? Presidennya penculik. Kita semua ikut malu kalau itu sampai terjadi. Makanya kemudian, saya memutuskan untuk tidak mendukung Prabu Subianto. Ya, karena sejak awal saya sudah bilang, gitu ya. Kalau calon presidennya cuma ada tiga, Pak Ganjar, Prabu, atau Anis, maka dengan mudah kita akan mendukung Pak Ganjar, Pranowo. Kalau cuma tiga ini, gitu ya. Karena yang namanya pemilu, yang namanya kontestasi seperti ini, gitu ya, kita mencegah orang terburuk berkuasa. Yang terburuk adalah Prabu sama Anis, ya. Jadi kita cegah, tuh. Satu-satunya jalan, ya kita milih Pak Ganjar, gitu. Ya, karena kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh Prabu Subianto dan kawan-kawannya, gitu ya, itu adalah sebuah kesalahan yang mustahil untuk kemudian kita berikan kepercayaan kepada dia untuk berkuasa dan menjadi pimpinan tertinggi di negara kita. Ya, karena coba bayangkan, gitu ya. Dulu ketika dia masih belum jadi presiden saja, bisa melakukan segala cara, apalagi nanti kalau dia kemudian jadi presiden. Apa yang akan terjadi kepada negara ini, gitu ya. Jadi, kalau kemudian ada narasi-narasi yang disampaikan sama Mas Budi Mas Jadmiko atau Pak Asan Nasbi di podcastnya, gitu ya, bahwa kita harus menatap masa depan, melupakan masa lalu, itu benar. Sepenuhnya benar. Kecuali terkait satu kesalahan itu. Untuk satu kasus kesalahan, pembunuh dan penculik, gitu ya, ini mustahil kita kemudian maafkan dan tutup mata kita untuk menatap masa depan. Nggak bisa. Yang namanya masa depan itu harus berdasarkan bukti-bukti dan sejarah di masa lalu. Karena segala kesalahan yang pernah dilakukan, itu mungkin akan juga dilakukan di masa depan. Bisa jadi nanti, gitu ya, kemudian terjadi juga kasus penculikan yang sama seperti tahun 98. Dan itu yang tidak kita inginkan. Sehingga, bagi saya, gitu ya, ini sudah jelas soal batas-batas yang harus kita berikan. Kita maafkan Pak Prabowo sebagai sesama manusia, bisa kita lakukan. Kita bisa menerima Prabowo sebagai orang Indonesia berkegiatan di negara ini, berusaha, gitu ya, menjadi menteri sekalipun, ya itu meskipun menurut saya itu adalah sebuah satu kesalahan sejarah, gitu ya, kecelakaan sejarah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, tetap saja itu kita masih bisa terima, gitu ya, dengan menghormati keputusan Presiden dengan hak prerogatifnya. Tapi untuk kemudian kita jadikan calon Presiden, ini terus terang nggak akan bisa, gitu. Karena yang namanya sebuah kesalahan, gitu ya, itu kan ada konsekuensi dengan sikap kita. Orang yang melakukan kesalahan, bisa kita maafkan, tapi perlakuan kita kepada dia, itu tidak akan pernah bisa kembali kepada titik normal. Orang yang pernah mengkhianati kita, gitu ya, orang yang pernah berselingkuh, menyelingkuhi kita, gitu ya, apakah kemudian kita bisa terima dia lagi dalam situasi yang normal atau tidak pernah terjadi kesalahan seperti itu? Orang yang peselingkuh, misalkan, apakah kita bisa cintai lagi seperti seolah-olah dia tidak pernah selingkuh sebelumnya? Nggak akan bisa. Orang yang membunuh dan menculik, kemudian bisa kita terima sebagai orang yang tidak pernah melakukan dosa, bagi saya itu juga mustahil, gitu ya. Jangankan penculik dan pembunuh. Orang-orang yang jadi PSK, gitu ya, orang-orang yang jadi prostitusi, gitu ya, itu kan susah bagi kita untuk kemudian terima sebagai orang yang baik-baik atau sebagai pendamping, misalkan. Kan susah untuk kita terima. Kalau misalkan ada teman kita, gitu ya, nikah sama prostitusi atau PSK, gitu ya, apakah kita bisa tenang dengan itu? Kan pasti ada rasa nggak nyaman dan nggak terima, gitu. Itu baru PSK yang hubungannya hanya soal selangkangan dan pribadi antar dua manusia, gitu ya. Yang kesalahannya nggak terlalu fatal. Ini pembunuh dan penculik. Masa iya kita bisa terima? Jadi, ya mungkin kalau banyak dari kita sudah lupa dengan kasus tahun 98, kita sebenarnya diingatkan dengan kasus Brigadir Joshua, gitu ya. Ketika terjadi kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Barada E, itu kan sebenarnya secara cerita itu agak mirip-mirip. Memang tidak sepenuhnya sama, tapi ada beberapa kemiripan dari kasus penembakan ini. Yaitu ketika Barada E mengaku bahwa dia diperintah dan terpaksa melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Itu kan ceritanya jadi sama seperti Prabu yang dulu tahun 98 melakukan penculikan dan pembunuhan. Yang beralasan bahwa dia lakukan terpaksa karena diperintah oleh atasan atau presiden atau mertuanya sendiri. Jadi, dari sini, gitu ya, apakah kita kemudian bisa menerima Barada E sebagai Kapolri, misalkan? Rasanya nggak akan bisa, gitu ya. Jangankan menjadi Kapolri. Dia kembali sebagai anggota polisi saja, itu ditentang oleh banyak orang. Jadi, kalau Prabu kemudian mau dijadikan presiden, itu sama seperti Barada E, kemudian kita jadikan sebagai calon Kapolri. Gila negeri ini, gitu ya. Dan itu selamanya nggak akan bisa dimaafkan. Nggak akan bisa kita terima sebagai sebuah masa lalu yang selesai begitu saja. Itu akan selamanya melekat sampai kapanpun. Sampai kiamat, sampai Prabu mati sekalipun. Jadi, ya, meskipun saya berteman dengan Mas Budiman Sujat Biko, saya nggak sih pendapat soal itu. Bahwa kita harus menetap masa depan dan melupakan cerita-cerita di masa lalu, itu nggak bisa, gitu ya. Kalau kesalahannya hanya soal telat datang absen, gitu ya, telat datang, gitu ya, janjian jam 1, datang jam 2, itu nggak masalah lah. Bisa kita maafkan. Tapi kalau penculikan dan pembunuhan, ini dari mana kita bisa kemudian memaafkan dan menerima itu sebagai sebuah kesalahan masa lalu dan tidak disangkut-pautkan dengan masa depan? Gimana caranya? Gimana caranya? Jadi, bagi saya, kasus Prabu Subianto di tahun 98, itu jauh-jauh lebih buruk dibandingkan kasus Barada E yang menembak berikadir Joshua. Jauh lebih buruk. Karena, kalau kasus Prabu Subianto, eh, sorry, kalau kasus Barada E, itu kan penembakannya ada alasan emosional keluarga. Keluarga Ferdisambo dan istrinya, gitu ya. Itu ada alasan emosionalnya. Sementara kasus penculikan tahun 98 yang dilakukan oleh Prabu dan kawan-kawan, ini kan adalah kasus yang dilakukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi, kebayang nggak betapa mengerikannya orang yang seperti ini yang melakukan segala cara termasuk penculikan dan pembunuhan untuk mempertahankan kekuasaannya, terus kemudian mau kita berikan kekuasaan tertinggi di negeri ini. Kebayang betapa mengerikannya, gitu ya. Jadi, jadi bagi saya, nggak ada jalan bagi kita semua untuk memilih Prabu Subianto dan masyarakat Indonesia sejak tahun 2009 sampai sekarang, 2019 kemarin, gitu ya. Itu sudah menunjukkan penolakannya. Sehingga, semestinya, ini selamanya akan kita ingat sebagai sebuah sejarah dan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Bahwa kemudian Prabu bilang bahwa dulu itu dia melakukan seperti itu itu karena atasan, karena tekanan, karena situasi dan keadaan dan sebagainya. Itu adalah sebuah alasan-alasan yang sama seperti semua kejahatan dan kriminal. Semua pelaku kejahatan punya alasan yang sama. Oh, saya tertekan. Oh, ini karena keadaan. Ini karena situasi. Pernahkah kalian mendengar alasan-alasan seperti itu yang disampaikan sama prostitusi, sama PSK, sama maling? Maling juga melakukan maling karena dia terpaksa, karena dia butuh uang. Nah, apakah kemudian kita bisa maafkan kesalahannya? Tidak bisa. Kesalahan tetap kesalahan. Nah, Prabu Subianto yang melakukan kesalahan itu di tahun 98 itu tidak bisa kita kemudian terima begitu saja. karena kalau alasannya soal keadaan dan situasi, semua orang pelaku kejahatan punya alasan yang sama. Kenapa kemudian Prabu kita bisa maafkan dan terima? Sementara yang lain kita enggak gitu. Coba kepada maling gitu ya. Ada teman kita maling misalkan, dikroyok. Apa kita bisa terima kemudian dia sebagai teman yang akrab terus kemudian kita bisa berikan dia kepercayaan? Enggak akan bisa. Kepada PSK juga sama. Kepada orang-orang yang melakukan korupsi misalkan. Di kader-kader Demokrat yang dulu juga melakukan korupsi itu kan juga alasannya sama. Wah, saya diperintah, saya ditekan dan sebagainya. Apakah kemudian kita bisa memaafkan itu sebagai sebuah kesalahan? Enggak. Kita bisa terima dia sebagai warga negara? Iya. Tapi untuk diberikan kepercayaan lagi sebagai pejabat itu enggak bisa. Ya kecuali lewat Demokrat. Itu Demokrat bisa lah. Demokrat punya jalur itu. Seorang koruptor bisa jadi Dewan Pembina atau Dewan apa namanya Perasehat atau apa itu Andi Manfrani. Mungkin di Demokrat bisa. Tapi ya sekali lagi kalau kita kembali kepada Prabowo Subianto ini kan enggak bisa. Masa iya pimpinan tertinggi kita adalah seorang penculik dan pembunuh sih? Enggak mungkin. Jadi bagi saya mau untuk alasan apapun untuk motivasi dan jalur apapun ini enggak ada jalur bagi Prabowo Subianto. Kesalahan-kesalahan yang lain bisa kita maafkan. Tapi tidak untuk satu itu. Tidak untuk satu posisi itu. Prabowo jadi menteri itu masih bisa kita paksa dan kita terima atas dasar hak prerogatif presiden. Tapi sebagai presiden enggak. Ini enggak akan bisa. Jadi bagi saya ini sudah clear untuk kita semua sehingga ke depan kita tidak lagi ragu-ragu untuk mendukung calon presiden Indonesia selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-kura. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!